Bintang Cilik Bintang Cilik Bintang Cilik Dulu, karena menuruti kemauan orang tua, Giovanni tak masalah jika harus bernyanyi di banyak panggung dan harus merelakan waktu bermain bersama teman-teman nyaris menghilang sepenuhnya. Tapi hal yang sudah dipendam sejak kecil, akhirnya pecah ketika ia kembali dari New York, Amerika. Tak bisa merasa senang, tidak pula merasa sedih, Giovanni mengaku begitu kalut hingga harus mengkonsumsi obat lantaran depresi berat. Jika bisa memutar waktu, benarkah Giovanni enggan ke masa-masa kejayaannya dulu? Aku gak bisa senang, aku gak bisa sedih. Jadi karena kan aku dari kecil kan memang suka nutupin perasaan aku juga ke angin. Jadi bener-bener kayak kacau banget gitu. Terus aku akhirnya get help sampai ke dokter tuh gara-gara aku udah mulai ada pemikiran gak baik dan segala macam. Akhirnya konsultasi, terus aku minum obat juga. Maka ya kalau misalnya melakukan itu lagi dengan intensitas yang seperti dulu lagi kayaknya gak pengen sih. Masa-masanya Giovanni dan kawan-kawan adalah masa jaya penyanyi cilik Indonesia. Bertabur bintang, Leonie adalah salah satunya. Lewat rio kwek-kwek, nama Leonie melambung. Tapi ketika usia terus bertambah, profesi sebagai penyanyi tak lagi dikeluti. Sekarang, Leonie memilih fokus mengembangkan karir di dunia peran. Tapi benarkah, meski tak merasa dieksploitasi, Leonie tak menampik banyak anak-anak di zamannya harus masuk industri karena keinginan orang tua semata? Sebenernya zaman dulu juga banyak anak-anak yang masih obsesi orang tua, kita tahulah kan. Mau disebutin gak? Yang sama saya. Yang sama saya. Yang sama saya. Yang obsesi orang tua itu ada gitu. Yang itu sekarang juga gue ngeliat banyak di pemain-pemain cilik zaman sekarang lah gitu keliatan. Ada yang memang anak yang seneng tapi beberapa gue tau, oh ini bukan mau anaknya. Kalau yang paling masih bisa konsisten gue jalanin itu masih acting. Masih dunia acting. Karena juga acting itu karena masih serunya karena lo dapet juga perannya beda-beda. Jadi setiap kali lo proyek baru, ada yang baru lagi. Jadi kayak selalu ada yang baru. Jadi itu masih menarik sampai sekarang gue jalanin itu yang acting. Ya tak. Tapi lo masih mau lanjutin nyanyi gak sih? Enggak. Soalnya gue jelek. Selain Leonie, masih di era yang sama ada pula nama Eno Lerian. Lewat lagu itu sembilan puluhan seperti Senyambuk Nakau, Dudidam, dan banyak lagi lainnya, nama Eno bercokol sebagai salah satu penyanyi cilik terbaik. Saat masih anak-anak, Eno tak memahami sama sekali jika hobi bernyanyi adalah pekerjaan yang mendatangkan pundi-pundi. Hobi sudah pasti. Ketika bernyanyi jadi kewajiban sejak dini, maka itu lain cerita. Karena memang aku belum tau bahwa menyanyi itu adalah sebuah kewajiban. Jadi memang pasti yang namanya anak kecil itu ada mut-mutan juga gitu ya. Karena aku belum sadar bahwa dengan bernyanyi itu adalah sebuah tanggung jawab dan sebuah pekerjaan. Jadi ada saat ini kalau misalnya mau selagi syuting gitu ya, syuting kan kadang-kadang sampai malam. Karena memang basicnya emang suka nyanyi, jadi pas nyanyi, pas depan kamera lupa. Lupa bete-nya sama orang tua, lupa rasa capeknya, lupa aja gitu. Udah, yaudah nyanyi. Nah aku kan sesuatu yang memang waktu kecil itu sesuatu yang memang aku suka gitu loh. Dan gak paham tentang si jadi tulang punggung itu gak pengengerti sama sekali. Gemilang karir Eno Lerian sejak belia mampu mengubah nasib keluarga. Cukuplah berkecimpung di industri hiburan, Eno Lerian justru baru tau bahwa apa yang dijalani sejak kanak-kanak dulu adalah pekerjaan yang menghasilkan uang kalau ia beranjak dewasa lewat sebuah peristiwa tak disangka-sangka. Di momen itulah, Eno sadar bahwa kesibukannya sejak kecil tampil dari satu panggung ke panggung lain, ternyata menghasilkan uang yang juga digunakan untuk kebutuhannya sehari-hari termasuk biaya pendidikan. Ya pas aku lagi transisi ke dewasa, bukan ke remaja ya, aku pernah minta sesuatu, ternyata kata mama gak ada gitu ya, gak ada. Itu kan buat ini, itu kan buat itu gitu kan. Kan misalnya buat bayar sekolah aja kan kamu pake uang kamu, dari situ aku baru tau, oh jadi selama ini nyanyi dibayar gitu loh. Itu aku baru tau, itu prosesnya udah panjang banget, jadi selama ini, oh jadi nyanyi itu dibayar. Jadi syuting itu dibayar, jadi tuh aku taunya pas udah gede, bahwa ternyata nyanyi, main sinetron itu dibayar. Aku ngelakuinnya dengan happy, jadi aku gak tau kalau itu adalah sebuah pekerjaan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.